Halo Sobat GP semuanya, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kabar berita seputar MotoGP. Hasil praktice MotoGP Qatar 2023, Martin frustrasi saat banyaya jempol kepada krunya. Mark Markwes berhasil masuki dua hasil towing banyaya. Praktice MotoGP Qatar 2023 diwarnai dengan raut wajah frustrasi Jorge Martin, prima pramak, yang kesulitan untuk menemukan kecepatan. Martin menggeleng-gelengkan kepala sepanjang Praktice MotoGP Qatar 2023 yang digelar di sirkuit Lusail, Lusail, Qatar, Jumat, 17 November 2023. Start kurang mulus dijalani pembalap yang masih punya, utang, 14 poin dengan juara bertahan sekaligus pemuncak klasmen sementara yaitu Francesco Banyaya. Martinator tampil sebentar di run pertamanya. Hanya setelah tiga lap, dia kembali ke garasi dengan raut wajah tidak puas. Sinyal masalah makin terlihat saat sang penantang gelar berbicara dengan kepala krunya sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Sampai 20 menit pertama sesi, Pace Martin bahkan paling buruk. Dia terpaut 3 detik lebih dari catatan terbaik. Masih belum ada solusi setelah percobaan kedua. Padahal, pembalap lainnya segera menemukan kecepatan. Di sudut juara bertahan, Banyaya tidak mengalami masalah besar walau performanya juga tidak menonjol. Saat kembali ke pit stop untuk rehat sejenak, pembalap bernomor satu itu telah meningkatkan kecepatannya menjadi 1 menit 54,889 detik. Menuju setengah jam terakhir sesi, Martin mencoba cara lain dengan memasang ban belakang keras dari sebelumnya meledium. Kecepatannya meningkat tetapi mentok di 1 menit 55,2 detik saat kembali lagi ke garasi. Ekspresi Martin masih sama. Tidak puas. Banyaya memakai kombinasi ban yang sama seperti Martin, depan medium, belakang keras, saat kembali ke track. Tampaknya percobaan ini juga kurang berhasil. Ducati pun segera memanggil ujung tombak mereka untuk mengganti motor dengan setup lain. Sementara itu, sejumlah pembalap mencoba untuk melakukan time attack dengan memasang ban belakang lunak segar. Aprilia berkuasa dengan tiga pembalap yaitu finales dan dua tim satelit Cripto DATRNF yaitu Raul Fernandes dan Miguel Oliveira. Finales meningkatkan waktu terbaiknya menjadi 1 menit 53,340 detik diikuti Fernandes yang hasil tercepatnya cuma terpaut 0,005 detik. Martin akhirnya menembus 10 besar dengan catatan waktu 1 menit 53,336 detik di percobaan pertamanya. Banyaya sedikit lebih baik dengan 1 menit 53,322 detik. Tepat di belakang Banyaya untuk towing, Mark Marquez, Repsol Honda, menyelinap di antara dua penantang gelar dengan catatan 1 menit 32,323 detik. Akhir pekan tidak dibuka dengan mulus bagi si semut dari Cervera. Honda juga begitu karena keempat pembalap motor RC213V tenggelam di empat peringkat terbawah di sesi sebelumnya. Kembali ke Martin, dia masuk ke garasi masih dengan menggeleng-gelengkan kepala. Adapun Banyaya terlihat lebih tenang dengan memberi jempol kepada krunya. Dibandingkan Martin yang eksplosif sejak awal, progres Banyaya memang biasanya bertahap untuk mengincar puncak saat sesi yang lebih krusial yaitu kualifikasi dan lomba. 6 menit terakhir dan Martin Banyaya kembali untuk run terakhir. Banyaya tampaknya lebih diunggulkan, setidaknya menurut Repsol Honda yang menempatkan dua pembalap mereka yaitu Marquez dan Joan Mir untuk membuntuti di belakangnya. Lab cepat pertama sayangnya tidak masuk hitungan gedara mereka melewati bendera kuning di sektor terakhir yang disebabkan insiden Pol Espargaro, Gas-Gastek 3. Rekor waktu lab tercepat Moto IP di Lusail masih tetap milik Banyaya dengan 1 menit 52,772 detik yang ditorehkannya pada 2021. Berikut hasil lengkap FP2 MotoGP Qatar. 1. Raul Fernandes, Cripto DAT RNF 2. Fabio Digian Antonio, Gresini Racing 3. Maverick Finales, Aprilia Racing 4. Brad Binder, Red Bull KTM 5. Aleish Espargaro, Aprilia Racing 6. Luka Marini, Mooneviar 46 7. Jorge Martin, Prima Pramak 8. Francesco Banyaya, Ducati Lenovo 9. Augusto Fernandes, Gas-Gastek 3 10. Mark Marquez, Repsol Honda 11. Jack Miller, Red Bull KTM 12. Alex Marquez, Gresini Racing 13. Franco Morbideli, Monster Energy Yamaha 14. Paul Espargaro, Gas-Gastek 3 15. Marco Bezzeci, Mooneviar 46 16. Johan Serco, Prima Pramak 17. Johan Mir, Repsol Honda 18. Enea Bastianini, Ducati Lenovo 19. Miguel Oliveira, Cripto DAT RNF 20. Iker Ucuona, LCR Honda 21. Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha 22. Takaki Nakagami, LCR Honda Oke lah sahabat GP Mania semuanya, itulah informasi kita pada hari ini, bagi teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa subscribe, dan tekan tombol loncengnya, untuk selalu mendapatkan informasi terupdate seputar MotoGP. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax